Intro Halo semuanya, kembali lagi dengan DJ kita disini Yang akan menemani 10 menit di hari minggu kalian Dengan mengajari kalian bahasa Korea lewat lagu-lagu kinanya K-pop Dan tentunya ditemani oleh Sama DJ Kevin disini Yang akan menemani kalian di acara yang menyenangkan Tidak membosankan dan tentunya berfaedah Di Kampus K-pop Wah ini gak terasa nih ya Bulan Juni sudah mau berakhir saja Setengah tahun sudah berlalu loh guys Cepat banget Kayaknya baru kemarin baru menyambut gitu ya 2020 Sekarang udah tinggal 6 bulan aja nih 2020 Cepat banget ya ampun By the way nih, gimana nih Git? Resolusi tahun 2020 lu terpenuhi gak nih? Bikin aja gak sebenernya Sama dong Pada mau nanya emang loh ada Eh dasarnya ya By the way, daripada kita kelamaan ngomongin yang gak penting nih ya Kita langsung aja bahas lagu untuk minggu ini apa nih Git? Nah ini lagu yang cukup sering banget di request sama pendengar nih ya Kayaknya di komen di Youtube itu ada terus nih ya Para Exowell atau para Eri Ada lagu dari dola kalian nih Exow dengan Obsession Sijak Sijak oh 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 gai oh 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 serta ya dia ya uh suho suho ini boleh tampil gak sih di Indonesia atau buka-buka gini sensor ya oh berat perutnya segitu ya ini unprogress unprogress oh gak seksi sekali seksi sekali tariannya eh channel itu ya lensnya kayak sengah-sengah gitu lens matanya ada rukanya gitu ya tuh ini kayak halloween-halloween gitu ada ruka ada ruka tuh si background juga ada ruka gitu sangar semua ya mereka nih kayak ini apa konsepnya kayak joker itu loh joker musuhnya batman itu ya ya ini gimana cewek-cewek gak pada ini ya seksi semua ada kelpek-kelpek ya eh gue baru mikir kayak membernya sedikit ya oh berarti ada yang lagi army kayaknya nih si Dio lagi army ya disini ya gak ada Dio nih hmm ah Dio lah sama Cine-gine ya siapa satu lagi sih oh itu sebelum itu ya main vocal sebelum itu ya sebelum itu ya main vocal Gue selalu pengen deh bisa dance Lo gak bisa? Oh iya Kayak ini tuh momchi alias tidak bisa bergerak Kalo liat tuh kayak keren gitu ya Masih-masih orang sih ya Kelebihan sendiri Lo bisa nyanyi? Suara lo bagus kok lo Oh rambutnya ada ininya Dipanjangin Kayaknya adem deh kalo si Kai kayak pake baju kayak gini ya Musim panas gini Tapi nanti jadi belang dong Langsung ya Iya sih pasti kecapean sih Nah kata pertama yang akan kita bahas nih ya Cebal ije keman Tolong hentikanlah sekarang juga Atau tolonglah sudah cukup gitu nih ya Lalu cebal nih ya Gue yakin banget Banyak banget yang sudah tau nih Artinya ini apa nih Apalagi kan kayak orang-orang lagi pada di Indonesia Lagi pada PSBB Lagi pada di rumah semua Pada ngomongin K-drama Dan semuanya ngomong cebal gitu kan Artinya tuh adalah Pasti udah banyak yang tau juga sih Nah kita jelasin sedikit buat yang kalian belum tau nih ya Cebal itu artinya Tolong nih ya Dipake memang kalo lagi ingin minta tolong Tapi bukan sekedar kayak Eh Kev tolong ngambilin kertas itu dong Bukan kayak gitu nih ya Cebal itu dipake kalo lebih desperate lagi Lebih ngebet lagi Kayak please tolonglah ayolah gitu Ayo dong tolongin gue please gitu Kurang lebih gitu nih ya rasanya nih Betul Kayak lagi untuk desperately minta tolong Atau kayak bisa juga dipake kalo lagi Butuh untuk nyuruh sesuatu gitu Untuk jangan melakukan sesuatu maksudnya ya Jadi kalo misalnya kayak Mau minta tolong biasa itu Coba pake biasa Momo Juseo gitu ngomongnya Momo He Juseo Kita kopi saja gitu Kita kopi saja gitu Kita tolong dong beliin kopi gitu Nah kalo pake Jebal ini Artinya tuh gue lagi desperate banget gitu ya Butuh banget bantuan minta tolong sama kita Untuk beliin kopi gitu ya Mungkin saat itu gue lagi ngantuk banget Atau gimana gitu Lagi gak ada duit gitu kan mungkin ya Bener-bener Kalo misalnya untuk menyuruh jangan melakukan sesuatu itu Versinya ya kayak Kajima gitu Dia misalnya lagi hangat bareng temen Terus lagi seru banget gitu Tapi temennya mesti pulang ya sekedarnya kita bilang Kajima 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 gitu kan ya Kalo pake Jebal ini ya Mungkin lebih cocoknya itu kalo situasinya lagi pacaran nih Kayak yang hubungannya sudah mau putus Diambang-ambang gitu ya Dan salah satunya masih sayang Jadi gak mau putus Jadi dia si pasangannya yang gak mau putus ini bilang Kajima Kajima Dan menutup mataku Monde itu bisa jadi negatif nih Tapi bisa juga jadi positif tergantung dari intonasi bicara dari penggunaan kalimatnya nih ya Kalo versi nyolanya tuh kayak Monde gitu Apaan sih lo gitu Ngapain sih lo? Kita paling jago memang ya Monde gitu ya Kalo versi lebutnya kayak Ige Monde gitu Ini apa gitu Kalo versi bahasa halusnya nih ya Kalo di bagian belakang Monde Itu kayak ditarik gitu Kayak dipanjangin Itu jadi halus pokoknya Sedangkan kalo versi agresifnya kayak lebih diteken Atau gak panjang gitu Kayak Monde gitu Bener-bener Apalagi kalo orang-orang bagian selatannya Korea Kayak Gyeongsang Do Bunderi Kayak Igo Monde gitu kan Gimana? Lebih agresif lagi kayak Ini Monde gitu Ya kesannya galak bulat gitu ya Ini Monde Macam siapa? Maaf ya Mohon maaf Nah udah pembahasan yang ketiga nih ya Berarti pembahasan yang terakhir nih Ije Keman kojo jule negeso Tolong bisa gak kamu pergi dariku? Kevin undung Ije Keman Nah jadi Ije Keman ini arti harafianya adalah Sekarang hentikan lah Cuman makna yang lebih ingin disampaikan itu adalah Udah cukup Sudahlah gitu Mirip ya sama kayak lirik yang kita bahas sebelumnya nih ya Pas kita ngomong Ceba Ije Keman gitu Tolong Sudahlah cukup gitu Bener banget By the way nih Kojo jule Itu kata kasarnya untuk nyuruh pergi nih ya Kayak Pergilah gitu Sebenernya nih ya bahasa Korea untuk Pergilah itu Sebenernya kayak pergi itu gak ada Kalo pake kojo itu lebih kayak Ngusir gitu loh Kojo Kojo Kayak ada maknanya pergi dan menghilanglah dari hadapan gue gitu Atau malah juga bisa kayak dari dunia ini Wow Ya gitu sih memang ini kata-kata kasar sebenernya kojo ini Jadi walaupun kalo lagi marah bisa atau sering ngomong kayak No kah Kah nih gitu kan ya Tapi kalo pake kojo itu kayaknya lebih dalem lagi gitu loh guys Betul Tapi guys jangan sembarangan pake kata ini ya Karena ini kasar Kasar banget Nah barusan adalah EXO dengan Obsession Awalnya gue kira itu yang obses itu ya si member-member EXO nya nih ya Ternyata malah kebalikannya Si member-member EXO ini malah nyuruh kayak si pasangan atau si ceweknya ini pergi gitu Mungkin kalo terlalu tergantung sama orang jadi begitu kali ya Orang yang digantungin kan perlu bernafas juga ya gak sih ya Kasih space gitu satu sama lain gitu harusnya ya gak sih Bener-bener guys Guys sayangnya waktu kita sudah habis nih ya Jangan lupa untuk stay tune di hari yang sama setiap hari minggu lewat Cama Jaya 102,6 FM Dan gelombang pendek KBS Radio dan tentunya di Youtube juga Yuk sekarang kita dengarin lagunya EXO dengan Obsession Sampai bertemu lagi minggu depan Tamjue manayo